Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber obik tulus ofisial dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya malam hari ini teman-teman? Sehat? Hah? Gak sehat? Baik gak? Baik. Alhamdulillah. Malam hari ini ya seperti biasa lah ya. Kalau hari Senin malam pasti akan ada celoteh-celoteh dari Mas Teh yang gak jelas yang diomongin apa. Tapi bisa kita jadikan teman buat ngobrol. Ngobrol sama tembok, ngobrol sama guling sambil kalian nunggu capek, sambil kalian nunggu ngantuk. Atau bahkan jadi teman tidur buat kalian. Ada satu statement yang pernah saya keluarkan di Instagram dan itu cukup banyak banget teman-teman yang menanggapi secara beragam. Ketika saya sampaikan bahwa saya tipikal orang yang pendendam, istilahnya seperti itu ya. Banyak yang mengartikan kalau saya pendendam. Tapi Tapi menurut saya, secara saya pribadi, karena ketika jadikan artikan itu pendendam, Saya tidak pernah membalas apa yang dia lakukan, apa yang orang lakukan ke saya maksudnya. Dan saya tidak ada harapan untuk berharap orang itu yang melakukan saya atau maksudnya menyakiti saya itu juga mengalami hal yang sakit sama seperti saya. Saya gak pernah, gak pernah, gak pernah sejengkel-jengkelnya saya itu saya ngumpat seperti itu tuh saya gak pernah. Tidak mau malah. Jadi, walaupun saya bilang di Instagram, saya bilang saya itu orangnya susah untuk melupakan sakit hati. Baik dari perbuatan, baik dari perkataan. Kemudian bisa tiba-tiba ingat, kemudian nyesek atau ngerasa down. Walaupun lagi di panggung, walaupun lagi nyanyi dimanapun itu. Kalau tiba-tiba ada perkataan yang sama dari orang, kemudian istilah, kata kalau bahasa orang Jawa itu kecentok ya. Kalau kena omongan itu dan aku mengingat, itu tuh langsung bikin aku down. Itu aku. Tapi, kalau jadikan mengartikan aku pendendam ya gak apa-apa, terserah yang menilai juga. Tapi menurut aku, aku gak mendendamin sih. Maksudnya, ya aku gak ngerasa mendendam dari apa yang orang lakukan ke aku. Sebetulnya, garis besarnya adalah luka yang aku tidak bisa lupakan itu tidak selalu atau tidak muluk-muluk dari hubungan percintaan ya, Rek ya. Karena Mas Tulus dengan postur tubuh yang seperti ini jenengan tahu sendiri. Sudah pasti soal body shaming, buli-bulian kecil, Mas Tulus yang buat bahan bercandaan teman-teman sekolah, itu sudah biasa. Jadi, yang aku maksud di sini, jangan garis bawahi apa yang aku sampaikan dari segi percintaan aku aja. Jadi takutnya nanti teman-teman berpikir, oh berarti masih ingat sama mantan nih, atau belum move on, atau belum apa gitu. Walaupun dalam artinya saya memang tidak bisa move on, atau belum bisa move on 100%, saya bukan tipikal orang yang mau kembali dengan orang yang sudah lepas dari saya. Misalnya seperti itu. Aneh gak? Jadi kalau kamu bilang aku gak bisa move on, misalnya. Tulus itu tipikal orang yang susah lepas orang-orang yang dicintainya. Kemudian dia susah melupakan sakitnya. Walaupun dia masih cinta. Dan kalau dengan kasih saya pilihan, kalau kamu belum bisa melepaskan orang yang kamu sayang, terus dia ngajak kamu balikan, apakah kamu masih ingin balikan sama dia? Tidak, aku tidak ada niat mau balikan. Nah itu lucunya saya. Jadi, ternyata setelah saya upload kata-kata seperti itu, baik di DM sama komentar juga banyak tanggapan. Dan ada beberapa orang yang mengalami hal yang sama seperti yang saya rasakan gitu loh re. Jadi, mereka juga ngerasain hal yang sama. Sama mas, saya juga sama. Makanya saya selalu bilang, saya berusaha ikhlas tetapi saya gak pasrah. Karena, ya lagi dan lagi saya selalu bilang sama teman-teman bahwa tugas kita itu bukan buat membalas sakit kita kepada orang lain. Tetapi, itu tugasnya karma dan Tuhan. Tetapi, sekali lagi, setiap manusia punya caranya masing-masing untuk memilah ataupun mengelola sakit hatinya. Atau mendamaikan dendamnya. Ada orang yang bisa berdamai dengan masa lalu. Bukan berarti saya gak bisa berdamai dengan masa lalu loh ya. Saya berdamai dengan apa yang sudah saya alami. Hinaan. Kemudian bully, body shaming. Badan mastur lu seperti ini itu sudah pasti. Di kompetisi lah, di sekolah lah di mana. Tapi Alhamdulillah memang Allah itu baik. Jujur saya sangat-sangat-sangat berterima kasih kepada Allah SWT. Karena apa? Di sela badan saya yang besar begini, di sela bulian-bulian yang saya terima, saya termasuk tipikal anak yang Alhamdulillah dikasih kecerdasan lebih daripada anak-anak yang lain. Saya selalu tiga besar, di sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Walaupun saya nyelulusan SD pada waktu itu. Jadi, walaupun itu, jadi aku kayak bisa jawab gitu loh Rek. Kayak aku tuh bisa jawab ke mereka bahwa, oh iya walaupun tulus itu gendut, walaupun tulus itu maaf jelek. Dulu dibilang bau, dibilang jelek. Hasil bulian-bulian itu. Emang itu bisa aku lupain sampai sekarang? Gak bisa. Itu gak bisa aku lupain. Di sisi itu aku ngerasa kayak yang, aduh don banget parah, sumpah sih sakit hati banget dulu. Tapi Allah kasih aku kecerdasan yang ini, ya gak, gak cerdas-cerdas banget tapi di atas rata-rata lah. Di atas yang lain, Alhamdulillah. Teman-teman kapan-kapan aku screen fotoku ya, foto raportku. Itu 8,8 semua nilainya. Name, kalau zaman dulu name atau apa itu? Yang nilai hasil ujian itu. Itu 8,8 semua nilainya, mas tulus. Alhamdulillah. Jadi, walau Tuhan kasih ujian kita orang-orang yang ngebully kita dengan kata-kata yang gak enak, itu tuh saya ngerasa kayak yang, ya masih harus bersyukur lah dengan kondisi itu. Aku dapet beasiswa. Dan aku, maaf istilahnya kepala aku dipinter, encer lah istilahnya kalau kata orang Betawi. Otaknya encer gitu. Dan lebih daripada anak-anak yang lain pada waktu itu, yang justru yang ganteng, yang cantik, belum tentu sepinter aku. Ada loh yang kayak gitu. Nah, aku yang dalam arti pandangan mereka aku jelek, gendut, item, kok pinter. Jadi, malam-malam mereka melek-melek juga. Itu yang pertama. Terkait dengan profesi, teman-teman. Kalian tahu atau enggak? Aku dulu pas ke Jakarta, pas mau jadi penyanyi, itu yang dukungan mamaku ya. Jadi penyiar radio, kemudian belajar untuk nyanyi. Dan mamaku tuh betul-betul, gak apa-apa, justru aneh. Penyanyi campur sari yang gendut itu kan jarang. Penyiar radio yang gendut itu jarang. Gak apa-apa, wis. Kamu yang penting semangat aja dengan kerjaan kamu. Soalnya kalau kata ibuku gini, ya emang Allah kasih kamu ini, karena kalau kamu suruh nyangkul, ya kamu gak kuat. Istilahnya begitu. Kalau kamu disuruh nyangkul, kamu gak akan bisa. Jadi ibuku betul-betul mendukung. Dulu mah kalau ngomong, gak ada orang gendut, jelek kayak kamu tuh siapa yang mau pakai. Buat jadi talentnya. Buat baro-baro buat di radio, buat di TV aja gak mungkin. Wulah dulu tuh kata-katanya luar biasa. Eh ternyata, Allah kasih aku sedikit kelebihan. Dibanding teman-teman yang lain, aku bisa nyanyi. Teman-temanku enggak. Jadi kalau toh yang lain MC cuma bisa nge-MC, di radio cuma bisa jadi penyiar, aku bisa jadi singer di luar itu gitu loh. Terus dulu waktu di daerah juga sering. Aduh nanti panggungnya roboh segala macem. Kalau terlalu gendut itu juga gak bagus, nanti suaranya pasti jelek gitu-gitu ya. Kalau suaranya bagus juga buat apa, kalau misalnya orangnya gendut. Terus aku nekat, ikut provinsi, kemudian ke Jakarta. Ke Jakarta juga masih diomongin lagi. Di TV itu yang dicari yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Bukan yang gendut-gendut. Buat apa orang gendut-gendut itu? Gak kepake di TV, katanya gitu. Eh tapi Alhamdulillah, ya tadi seperti yang Mas Tulus bilang, Allah kasih rezeki Mas Tulus dengan suara yang lumayan sedikit lebih daripada yang lain. Disitulah Mas Tulus malah didedik TV, dan Mas Tulus beberapa kali masuk stasiun TV, dengan ya bakat, walaupun di kadar yang istilahnya kalah atau dieliminasi. Tapi kan buat aku ini satu kebanggaan, karena ya aku bisa menyinggirkan jutaan orang gitu loh. Orang audisi jutaan, yang dipilih cuma 20 orang. Kemarin terakhir kan koplo superstar ya. Dan ini sebuah prestasi buat aku. Dan dulu orang-orang yang dulu ngebully-bully aku tuh sekarang sudah yang, ya yang dulu gak pernah mau berteman, sekarang nganggep teman. Kemudian dulu-dulu orang yang ngehina, ngata-ngatain dengan bahwa fisik dan lain sebagainya, itu sekarang juga sudah mulai. Ya menurut aku sudah mulai sedikit lebih respon ke aku, karena kan aku bawa nama daerah mereka gitu loh. Nah ini beberapa hal yang aku sampaikan sama teman-teman semua, terkait dengan postingan aku itu, memang aku gak, aku gak kalau jadikan bilang aku pendendam, aku gak pendendam. Aku masih bisa bantuin, aku masih bisa berbuat baik kepada orang yang udah nyakitin aku loh Rek. Jujur, aku disakiti sama orang. Sangat sakit. Dan kalau jadikan tahu ceritanya juga jadikan gak, mungkin belum bisa memaafkan. Tapi di sela sakit hatiku, aku masih bisa berbuat baik kepada orang yang nyakitin aku. Entah itu goblok, entah itu bodoh, tapi ya karena aku gak bisa, gak tega. Nah ini beberapa hal yang harus kalian tahu. Jadi kalau misalnya aku dikategorikan pendendam, ya gak tahu juga apa itu kategorinya pendendam. Tapi kalau misalnya aku tipikal orang yang melupakan luka, lama memang ya ada tipikal orang seperti itu. Walaupun kerja dunia udah lama. Mungkin orang yang pernah ngomong ke kita tadi, atau nyakitin kita kan aku sudah minta maaf. Mungkin alasannya itu. Dan kejadiannya sudah lama. Kok masih diingat aja? Ya kan kamu. Itu versi kamu. Aku juga sudah memaafkan. Ya weh lah, ya udah, ya udah. Cuman kan ini kan terkait dengan hati kita. Terkadang kalau pas kita lagi diem, lagi segeri tiba-tiba kita down dengan kondisi itu, bisa tiba-tiba kayak, kita tiba-tiba diem, nangis. Ya Allah, kurang apa gue? Kurang apa saya? Kenapa kok saya kayak gini? Kenapa kok saya ngalamin ini? Hal-hal ini yang saya rasain gitu loh teman-teman. Dan itu tuh gak bisa dilawan juga. Bukan berarti ketika aku mengingat luka itu, terus aku benci lagi sama orang yang sudah minta maaf. Tidak. Tidak ada hubungannya. Tetapi ada ternyata bagian-bagian orang. Dan setelah aku upload statusku itu, atau postinganku soal itu, ternyata banyak orang yang ngalamin hal yang sama seperti aku. Belum bisa berdamai dengan lukanya. Bukan tidak bisa berdamai dengan orang yang sudah melukai loh ya. Tapi belum bisa berdamai dengan lukanya. Masih suka ingat lukanya. Masih suka nyesek. Masih suka kepikiran. Pernah diselingkuhin suami. Pernah diselingkuhin istri. Disakitin sama teman, saudara. Itu oke kita melupakan. Kejadian sudah lama. Kita memaafkan. Tapi ketika kita mengingat terus kita nyesek, ya bukan berarti kita masih benci sama orang itu. Sebetulnya tidak. Tetapi memang kita perlu satu hal yang bisa melegakan diri kita sendiri. Dan itu ternyata bukan cuma saya. Saya salut sama teman-teman semua. Dan ada satu sosok perempuan yang juga bercerita ke saya terkait dengan rasa sakit hatinya. Lewat Instagram beliau menyampaikan bahwa Mas Tulus nama saya gak usah disebut ya. Kalau mau dibuat vlog juga gak apa-apa. Tapi jangan disebut. Beliau menyampaikan. Saya sampai saat ini. Beliau sudah menikah 8 tahun. Punya anak 2. Dikaruniai 2. Kemudian beliau selama anak yang kedua lahir sampai detik ini katanya beliau sudah sekitar 4 tahun. Karena anaknya usianya yang kedua sudah 4 tahun setelah lahir. Sampai 4 tahun ke depan ini katanya beliau tidak pernah disentuh. Dinafkahi secara jasmani tidak. Dinafkahi secara rohani juga tidak. Suaminya cuma pulang buat mandi, kemudian makan, pergi kerja lagi. Yes, dia tanggung jawab dengan anaknya. Tetapi dia tidak menafkahi istrinya. Dan setelah beberapa hari, satu tahun pertama dia tahu kalau suaminya ternyata sudah nikah siri dengan temannya sendiri. Teman si perempuan itu. Teman si wanita ini, si mbak ini. Dan aku kasih tahu, mbak sudah satu tahun berarti mbak tiga tahun dong memendam rasa itu. Apa enggak ada rasa dendam atau benci? Semua saya dasarnya dari anak saya mas. Karena si laki-laki ini mengancam kalau sampai perempuan, kalau mbaknya ini minta cerai katanya nanti anaknya akan diambil sama si masnya. Dan dia takut dengan itu. Dan wah dia itu bukan keluarga miskin teman-teman. Dia keluarga kaya raya. Jadi mbaknya ini ngerasa dia ini bukan orang yang kaya. Mbaknya ini ngerasa dia bukan orang yang berada. Sehingga sangat-sangat kalah ketika dibandingkan dengan si cowok ini. Dan ternyata tiga tahun ini dia pendam sendiri. Dan dia masih bisa berdamai dengan kondisinya. Dan aku ngerasa kayak yang, ya Allah aku tuh lemah banget jadi laki-laki ya. Kalau ada perempuan yang, aduh memang aku sih salut sama-sama, sama kaum perempuan. Jujur, aku sama kaum wanita ini sangat-sangat mengakui. Dari sosok ibuku sendiri aku tuh jujur kayak, kalau cowok tuh kayaknya punya kepala cuma satu ya. Kalau perempuan ini kayak cewek tuh punya kepala sekuluh kayaknya. Dia bisa ngerjain semuanya loh. Bisa mengerjakan segala macem dengan, dengan apa namanya, dengan tepat waktu, dengan kuatnya. Saya aja belum tentu kuat ngadepin semua itu. Tapi mereka bisa. Dan si mbak ini, aku sempat bertanya, emang gak pengen cerai mbak dari suaminya. Kalau saya cerai, saya nantikan kehilangan anak saya. Intinya dia tuh seorang pejabat. Dia itu seorang yang ibarat kata tuh dipandang baik gitu loh. Jadi kalau misalnya sampai terdengar kabar perceraian dari anaknya tuh ya, kayaknya bakal gegir orang kampung itu. Karena orang taunya dia orang keluarga baik-baik. Keluarga terpandang. Dan orang tuanya juga sudah tahu kalau si anak ini sudah punya istri siri. Dan istri sirinya itu adalah teman dari si mbaknya. Dan mbaknya bilang ke saya, bahkan saya bisa komunikasi loh mas dengan istri sirinya. Yaitu teman saya itu dan saya bisa berdamai dengan teman saya. Jadi dia ngejalanin tiga tahun ini betul-betul pure untuk anak. Dia betul-betul untuk anak. Kerja sendiri. Dia hanya mendapatkan fasilitas dari tempat tinggal saja. Kemudian dari anak yang dicukupi segala kebutuhan. Sedangkan kalau untuk ibunya sendiri, itu kerja sendiri. Cari uang sendiri untuk kebutuhan dia sendiri. Secara finansial sebetulnya mbak ini gak ngerasa kekurangan juga. Karena dia kerja di tempat yang sudah mapan. Dia kerja di sesuatu yang mapan. Jadi orang itu gak akan tahu kalau keluarga ini gak baik-baik saja. Suaminya mapan dengan keluarga terpandang. Usahanya luar biasa. Istrinya ini memang orang biasa awalnya. Kayak ya misalnya aku pacaran sama anak raja atau anak bupati lah istilahnya gitu. Terus istrinya ini diangkat juga derajatnya sama Allah. Dapat suami ini. Tapi mapan juga tempat tinggalnya. Pekerjaannya juga mapan. Jadi gak akan ada orang yang menyangka kalau si mbak ini juga gak mapan. Dan sorry, gak mapan hatinya. Maksudnya tuh mereka tuh sudah dalam konflik. Dan tiga tahun ini beliau sedang berperang dengan dirinya sendiri. Dibalik dengan apa yang sedang beliau lakukan itu beliau kayak aku capek dengan kondisiku. Makanya pas dia bilang sakit itu dia cuma bilang begini. Mas aku boleh ngomong gak katanya gitu kan di Instagram. Silahkan mbak gak apa-apa. Sharing-sharing sama. Kan saya bilang untuk yang masih belum sharing. Mas saya sedang menjalani luka itu loh mas. Di depan mata saya. Dan tiga empat tahun mereka tuh tidurnya ya satu kamar. Tapi tuh kayak dia tuh kursi di tempat lain gitu loh. Gak satu ini dan buat aku itu tuh menyiksa banget sih. Kalau aku jadi si mbaknya. Aku akan tersiksa banget dengan kondisi rumah tangga yang seperti itu. Demi anak loh deh. Demi anak ya. Perempuan tuh luar biasa. Aku yang mendengarkan atau aku yang membaca aja rasanya kayak aku tuh gak kuat sendiri. Ini piye tuh. Mau kemana sih? Kok bisa? Dan si mbaknya hanya nunggu waktu katanya. Kalau mas Tulus itu hanya menunggu waktu sama seperti saya. Kalau mas Tulus menunggu waktu untuk bisa berdamai dengan sakit hatinya. Kalau saya menunggu waktu untuk berdamai dengan diri saya sendiri. Saat ini saya bilang mbak hebat. Mbak sudah berdamai dengan dirinya. Dia jawab dengan tegas. Saya belum bisa berdamai dengan diri saya sendiri mas. Saya berkali-kali loh mas punya pikiran pengen bunuh diri. Berkali-kali pengen mengakhiri hidupnya. Pengen ninggalin anaknya. Bahkan dia pernah suatu posisi dia sudah pergi jauh banget. Dan tiba-tiba dia pulang lagi katanya ingat anak. Nah ini tadi. Ini tadi yang membuat saya harus lebih kuat. Karena di luar saya. Di luar posisi saya yang oke. Kamu disakitin orang dari perkataan. Dari perbuatan. Entah itu teman, pacar, siapapun itu. Dengan kondisi yang sedang kamu hadapi sekarang. Lagi dan lagi. Tidak bisa diukur oleh siapapun. Orang punya hak untuk mengukur. Orang punya hak untuk melihat. Tetapi sekali lagi yang menjalani ini. Adalah sesuatu yang tidak bisa diukur oleh siapapun sebetulnya. Nah ini yang kita gak tahu. Yang kalian tahu adalah. Ya luka adalah luka. Harus disembuhkan. Harus diselesaikan. Tapi di luar apa yang kalian tahu. Di luar apa yang kalian lihat. Sebetulnya. Ada satu hal yang tidak bisa kita baca dari orang itu. Contohnya si mbak ini. Waduh aku jalan sampai. Ya wislah kita sama-sama belajar ya mbak. Ayo. Jalan dengan belajar untuk berdamai dengan diri sendiri. Saya belajar dengan luka saya. Saya sih sering sekali. Belajar untuk mengontrol itu semua teman-teman. Kadang kayak merasa bodoh dengan apa yang sedang saya kerjakan. Dengan kondisi yang saat ini seperti halnya kayak. Lu tuh mau sampai kapan kayak gini. Kamu mau sampai kapan terus terpuruk dengan kondisi kamu yang. Seakan-akan kamu tuh tidak terlihat sebagai orang lain. Kamu tuh kayak nutupin diri kamu sendiri. Enggak kok. Walaupun aku berkata seperti itu. Tetapi itu hanya di hari-hari tertentu atau di waktu-waktu tertentu saja. Memang kadang-kadang kalau pas ingat kayak. Simpelnya aja. Aku ingat kalau aku daya tim piatu aja. Aku tuh rasanya kayak langsung yang. Kufurnikmatku langsung muncul. Jujur. Kalau ngeliat video mereka bisa ketemu sama orang tuanya. Ngobrol sama orang tuanya. Makanya aku selalu bilang sama teman-teman ku. Hei kamu mumpung masih punya orang tua. Kamu mumpung masih punya keluarga. Jaga keluarga kamu. Hormati mereka. Sayangi mereka yang sayang sama kamu. Jangan kamu sia-siakan. Aku selalu kedepankan itu. Karena buat aku hal yang paling penting di kehidupan kita selain harta. Adalah orang yang sayang dengan kita. Itu keluarga itu siapapun. Banyak loh orang yang sudah nyesel. Menyanyiakan orang yang dia sayang. Jadi aku selalu bilang. Mumpung sekarang masih punya orang tua. Jaga orang tua kamu. Mumpung masih punya orang yang kamu sayang. Jaga orang yang menyayangi kamu. Jangan sakiti dia. Kemudian genggam tangannya. Lakukan yang terbaik untuk yang kamu sayang. Baik itu teman, keluarga, kakak, adik. Siapapun itu mereka. Bahwa memang kasih sayang itu gak bisa dibeli dengan apapun. Orang yang tulus sayang dengan kita. Orang yang tulus dalam arti menyanyi kita dengan setulus hati itu juga susah. Gak segampang ngebalikin telapak tangan ada yang sayang sama kita. Ya kan? Kemudian aku pengen bilang juga sama teman-teman semua bahwa aku jujur tidak peduli dengan pandangan atau anggapan kalian terkait dengan saya itu seperti apa. Oh tulus orangnya sombong, tulus orangnya begini, tulus orangnya begitu. Saya sangat-sangat tidak peduli dengan apa yang kalian sampaikan. Karena menurut aku ya ini aku yang jalanin. Emang aku sifatku kayak gini aslinya. Dan satu lagi. Aku tegaskan sama teman-teman semua. Aku tuh gak bisa pura-pura. Aku gak bisa pura-pura jadi orang lain. Aku gak bisa pura-pura jadi orang baik. Aku gak bisa jadi penjilat gitu loh. Ada kan orang yang mau ambil hati orang tuh, aku gak bisa kayak gitu. Ya aku kayak gini. Jadi ada sebagian orang itu kalau lihat aku, dibilang aku orangnya seperti A, seperti B. Aku orangnya begini, sombong, belagu. Padahal aku tuh orangnya suka diem. Aku gak suka kerumunan, aku gak suka keramaian. Aku gak suka berkumpul dengan orang banyak. Aku gak suka terbuka dengan apa yang sedang aku hadapi. Itu aku. Kalau yang gak tahu aku dibilang sombong. Tapi ya terserah yang nilai. Kembali kepada kalian yang melihat dan juga menilai. Tetapi kalau yang sudah tahu aku ya akan paham dengan sendirinya. Ah emang kayak gitu orangnya. Emang tulus begitu ke orangnya. Jadi mereka cuma akan bilang, ya udahlah biarin aja. Suka-suka dia. Selama gak merugikan. Kalau buat aku gitu. Dan aku tipikal orang yang masa bodoh dengan apa yang, apa namanya, dengan apa yang sudah aku lakukan gitu loh. Termasuk beberapa kegiatan yang memang aku anggap, ya kalau aku walaupun kegiatan itu penting sekalipun. Kalau menurut aku udah di hati aku gak enak atau gak serak, ya aku akan buang. Aku gak akan pakai. Aku gak akan anggap itu penting. Aku bisa buang itu seketika. Ketika aku gak suka dengan kondisi itu. Aku di satu lingkungan dan aku tidak suka dengan lingkungan itu. Aku akan cari cara buat bisa keluar dari lingkungan itu. Itu aku. Dan kadar gak sukaku ini tidak selalu diukur dari apa yang kalian lihat. Tapi aku menilai dari berbagai macam sudut. Aku menilai dari berbagai macam sudut. Aku menilai ini dari berbagai macam segi. Aku nyaman atau tidak. Bagaimana hatiku disini. Bagaimana caraku. Bagaimana dengan A, B, C, D, E, F, G. Banyak yang aku pikirkan. Dan kalau aku sudah tidak nyaman dengan titik itu. Seribu cara akan aku lakukan biar aku keluar dari lingkungan itu. Itu aku. Apalagi di usia yang semakin aduh aku tuh datuware. Udah males lagi kalau misalnya kayak muluk-muluk. Mikirin apa ya. Pertemanan harus dilebarin. Silaturahmi harus ini. Yes, silaturahmi itu penting. Tapi kayaknya udah mulai waktunya mempersempit jalur langkah kita gitu loh. Pengen yang serius-serius aja. Bukan untuk main-main. Bukan sesuatu yang memang melihat sesuatu itu dari apa yang kita pandang. Aku tidak bisa kayak gitu lagi. Tak buat sesimpel mungkin cara hidupku. Supaya apa? Supaya aku tidak mengganggu orang lain. Dan orang lain tidak terganggu dengan caraku. Intinya, Apapun yang dipandang orang terkait dengan kita. Mereka bisa melihat tetapi mereka tidak bisa merasakan. Jadi, Tetap jadi diri kalian sendiri. Tetapi, Jangan dengan cara merugikan orang lain. Atau membuat orang lain merasa tersinggung atau sakit hati. Karena apa yang kita lakukan atau perbuatan kita. Selamat malam untuk semuanya. Selamat beristirahat. Mas Tulus pamit. Selamat beraktifitas atau sudah beraktifitas. Untuk yang sudah mulai beristirahat, Selamat beristirahat. Semoga mimpi indah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu orang baik.